Intro Assalamualaikum pemirsa dimanapun anda berada Lintas Berita kembali hadir Dengan menyajikan berbagai informasi menarik Seputar perkembangan Kabupaten Siang sekitarnya Bersama saya Nona Lestari inilah Lintas Berita selengkapnya Masih dari Kecamatan Pusako Bupati Isia bersama istri Rasida Al-Fedri Ikuti pengajian BKMT di Masjid Hidayatul Mutakin Sekaligus menyerahkan bantuan sembako Bertempat di Masjid Hidayatul Mutakin Kampung Benayah Kecamatan Pusako Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Siak Menggelar pengajian bersama BKMT Kecamatan Pusako dan Masyarakat Pada kesempatan ini Turun hadir Bupati Siak Al-Fedri Beserta Ibu Rasida Al-Fedri Camat Kecamatan Pusako Beserta istri dan BKMT Kabupaten Siak dan Kecamatan Pusako Dalam sambutannya Rasida Al-Fedri menyampaikan bahwa Dalam pengajian BKMT ini Sekaligus bersiraturahmi bersama Masyarakat Kampung Benayah Kecamatan Pusako Kemudian tentunya pada kesempatan ini Saya juga merespon baik ya Dimana dari dulu memang Kecamatan Pusako ini BKMT-nya itu tetap agres ya Walaupun kita ditanggung bersama Memang semenjak danan hibah kemarin Tidak ada lagi Banyak sekali memang BKMT Yang ada di 14 Kecamatan Yang ada di Kabupaten Siak ini Tidak aktif Tetapi Alhamdulillah Di Kecamatan Pusako ini Walaupun anggaran kita tidak ada Tapi berkat kesadaran dari kita semua Bahwa memang Kecamatan Pusako ini Wajib kita kesenangan Alhamdulillah Kecamatan Pusako ini Dari dulu sampai sekarang BKMT-nya tetap aktif Alhamdulillah Karena kami memang Dalam setahun ini Sudah turun Di beberapa Kecamatan Yang ada di Kabupaten Siak Tetapi memang Untuk sekarang ini Kami turun Kemalui di Kecamatan Yang aktif BKMT-nya Jadi kemarin Kami turun di Koko Kasir Di Kecamatan Wala Ada juga di Sungai Ambil Dan sekarang kami turun Di Kecamatan Pusako Sementara Bupati Siak Al-Fedri Mengatakan Pemerintah Kabupaten Siak Akan membangun Pesantren-pesantren Dan sekolah Tafis Al-Quran Serta hadis Di Kabupaten Siak Karena kita akan mengandung Dari kegiatan-kegiatan ini Karena lain Banyak perusahaan Pembangunan Dengan kegaman ini Baik Kampung Satina Bagaimana kita mengorong Pesantren-pesantren Tafis Al-Quran Sudah 10 pesantren Tafis Al-Quran Dari Kampung Satina Dari Kampung Satina Nah kita boleh melabur Pesantren-pesantren Tafis Kita tambah dari Kapol Pak, Cama-Camao, dari Ustaz S.A.M.T. yang dapat tambah dua orang. Jadi kalau ada dari Pusako ini, ini tempat sahabat, tempat keluar, silahkan. Kalau ada satu ke dua orang, yang tambah SD, apa kan ada. Nanti ini kan pelajar kita kuning, semua pendidikan Ustaz juga. Jadi lama. Dan dia masih merasa ini banyak apa halis. Nah, ada yang disini sama Ustaz Sobat lah. Ini berdasarkan dulu. Kemudian ke depan, ya ini bisa kita disesua juga. Kita jatuhkan. Sekarang itu banyak kita disesua. Misalkan kalau hampel akuran, kalau hampel hati juga, anak kita ini tidak. Pada pengajian BKMT ini juga sekaligus penyerahan bantuan Sembako. Tim Liputan Siak Televisi melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam lintas berita hari ini. Saya Nona Lestari bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan Terima kasih atas kebersahan anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!